Intro Saudaraku Titan Kameramen Bangunlah Aku gak mau Kehilangan kamu Titan Kameramen Cepatlah Hidup kembali Wah Kasian sekali tuh Titan Speaker Man Dia menangisi Titan Kameramen Yang sudah rusak Iya betul Kak Mail Ini semua gara-gara Ski-biddi toilet G-Man itu Dia hebat sekali Bisa menghancurkan Ultraman Dan Titan Kameramen Betul Upin-Upin Bapak Ironman Coba kau perbaiki Titan Kameramen itu Oke Bojil Sekarang lagi ku perbaiki nih Dengan menggunakan laptop canggihku ini Semoga bisa Mantap Bapak Ironman Semoga aja berhasil Kasian nih Woi Ultraman Zero Ultraman Zero Kau ngapain Diam aja Bantulah Nyembuhin Ultraman Daina Yang gak bisa lah Bojil Karena aku Gak punya kekuatan Untuk menyembuhkan Ultraman Udah Coba aja Lihat tuh Kasian Ultraman Daina Dia sudah hancur Dihajar ski Diri toilet G-Man Oke lah Bojil Akan ku coba nih Menyembuhkan Ultraman Daina Semoga aku berhasil Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Mail Curut Si bojil Sultan Bersama kita Titan Mini Upin Dan Ipin Kasian nih Ultraman Dan Titan Kameramen Sekarang udah Meninggoy He he Jangan bilang begitu Upin Ipin Doakan Semoga masih bisa Selamat Yah pemirsa Kemarin terjadi Pertarungan Ski Biri Toilet G-Man Melawan Ultraman Dan Titan Kameramen Wah Menyerikan sekali Boj Padahal Ski Biri Toilet G-Man Itu sudah dikroyok Tapi tetap menang ya Melawan Ultraman Dan Titan Kameramen Dan liat nih Sekarang Ultraman Sudah meninggoy Pemirsa Kekuatannya Hancur Boj Kasian sekali Gimana nih Upin Ipin Ya sudah Ya sudah lah Kita kuburkan Kita kuburkan Saja He he Masa dikuburkan Belumlah Sekarang Lagi disembuhkan Sama Ultraman Zero Bentar Kita akan mendekat Kita lihat dulu Apakah Ultraman Zero bisa Pemirsa Halo Ultraman Zero Ayo Gunakan Kekuatanmu Untuk Menyembuhkan Ultraman Daina Ya gak bisalah Bocil Kekuatanku itu adalah Menghancurkan Musuh Bukan menyembuhkan Ultraman Hah Masa gak bisa sih Gak bisalah Tapi Ada satu cara Aku akan Meng-transfer Kekuatanku Kepada Ultraman Daina Oh Iya Ultraman Zero Ayo semangat Kau pasti bisa Oke Bocil Kau agak Mundurlah Siap Aku mundur dulu nih Ya pemirsa Sekarang lagi proses Transfer Kekuatan Ultraman Zero Ke Ultraman Daina Semoga ini berhasil Woy Aduh mengerikan Lihat tuh Hedakannya besar sekali Woy Ayo Ultraman Zero Cepat transfer Kekuatan Sebelum Ultraman Daina Benar-benar Meninggoy Wah Lihat tuh Ledakannya Sudah hilang Dan sekarang Muncul cahaya Kekuatan Ultraman Iya nih Upin-Ipin Sekarang Kekuatan Ultraman Daina Lagi diisi Sama Ultraman Zero Pemirsa Wah Mantap Tapi Masih ada suara Ting-tung Ting-tung Terus Woy Ayo Ultraman Zero Transfer Kekuatan Ultraman Daina Sampai penuh Oke bocil Aku akan mengorbankan Kekuatanku Sampai habis nih Hah Aku Udah gak kuat Oh Lihat nih Pengorbanan Ultraman Zero Untuk keluarga Ultraman ya Dia rela Menghabiskan kekuatan Demi Ultraman Daina Bisa Hidup lagi Pemirsa Mantap Cia Eh bentar Ultraman Taro Dimana ya Kok dia gak kesini Woy Padahal papanya Lagi sekarat nih Hehehe Aduh Anak durhaka dah Upin-Ipin Kau tau Ultraman Taro gak Gak tau Kak Mail Udah Biarin aja dia Dia itu Anak Ultraman yang bandel Oh Iya ya Kita doakan saja Semoga dia dihancurkan Sama ski beritu Lagi men Iya betul Biar meninggoy sekalian Hehehe Upin-Ipin Bocil Gak boleh begitu Woy Masa anak Ultraman Didoakan yang jelek-jelek sih Hehehe Sekarang Kita akan melihat Keadaan Titan Kameramen ya Seperti apa nih dia Wow Lihat tuh Kayaknya dia sudah terbakar Pemirsa Ya ampun Parah sekali dah Apinya besar lagi Hehehe Saudaraku Titan Kameramen Hiduplah kembali Aku gak ingin kehilangan kamu Aduh Aduh Titan Speakerman Dari tadi nangis terus Diamlah Jangan cengeng Aku gak bisa diam Titan Kameramen ini Sudah menemani aku dari kecil Aku gak ingin berpisah dengannya Ingat Titan Speakerman Kau itu superhero yang kuat Gak boleh nangis Nanti kau harus balas jendam Sama Skibidi Tuala G-Man itu Karena dia sudah membuat Titan Kameramen Hancur Iya Pastilah bocil Semua kekuatanku Akanku keluarkan Untuk mengalahkan Skibidi Tuala G-Man itu Ingat Titan Speakerman Kau itu superhero yang kuat Gak boleh nangis Nanti kau harus balas jendam Sama Skibidi Tuala G-Man itu Karena dia sudah Membuat Titan Kameramen Hancur Iya Pastilah bocil Semua kekuatanku Akanku keluarkan Untuk mengalahkan Skibidi Tuala G-Man itu Wah Mantap Titan Speakerman Bentar-bentar Akan kulihat dari dekat nih Oh Kayaknya Yang terbakar ini adalah Bagian Kepala Titan Kameramen Pemirsa Ya ampun Ya tuh Kayaknya Sudah gak bisa diperbaiki Pemirsa Karena terbakar Nah cobalah Kita tanya Ke Bapak Ironman Pak Bapak Ironman Lihat tuh Keadaan Titan Kameramen Kasian sekali dia Kepalanya udah terbakar Oh iya bocil Ada kerusakan Di kekuatan kameramennya Aku harus cepat Memperbaikinya Kalau tidak Akan meledak Hah Meledak Yang bener Pak Iya betul bocil Cobalah Kau panggil Mobil Pemadam Kebakaran Untuk Memadamkan apinya Oke siap Bapak Ironman Akanku panggil dulu nih Halo Assalamualaikum Bapak Pemadam Waalaikumsalam Ada apa Pak Disini Ada superhero Yang terbakar Cepat Kau padamin apinya Hah Superhero Biasanya sih Aku padamin rumah Dan gedung Udah Cepat kesini pak Sebelum terlambat Superhero kan Yang melindungi kota Oh iya Ya sudah lah Aku akan kesana Dimana tempatnya Pak Dilereng Gunung Salak Cepat kesini Oke siap Semuanya Waktunya beraksi Oke pemirsa Sekarang bocil Sudah memanggil Pemadam Kebakaran ya Kita tunggu Woy Sampai dia datang Kesini Mantap Semoga Titan Kameramen Masih bisa diselamatkan Pemirsa Pokoknya Jangan sampai Meledak Nanti Bisa hancur Wah Lihat tuh Ada ambulan Kesini Hah Ambulan Bukannya aku Manggil Mobil pemadam ya Kok malah ambulan Yang datang sih Eh bentar Kita lihat dulu Pemirsa Ini Ambulan beneran gak Kok udah hancur Kayak gini sih Jangan-jangan Ini ambulan Angker yang kemarin Oh iya nih Pemirsa Lihat nih Ambulannya udah hancur Dan Pintunya udah copot Woy Aduh Parah sekali Keadaannya Tapi kok Masih bisa jalan Pemirsa Eh bentar-bentar Ada yang aneh nih Ambulan ini Gak ada pengemudinya Pemirsa Loh Becil-becil Kok kenapa Tiba-tiba Jatuh Kocak Astagfirullah Kayaknya ini betul Dugaan bocil Ini adalah ambulan Angker Mengerikan ya Halo Ada orang gak disini Aku deh Aku yang mengemudikan Ambulan ini Aku meninggoy Dihajar skibi Di toilet Sampai Aku gentayangan Waduh Terdengar suaranya nih Tapi Dia udah gak kelihatan Pemirsa Kayaknya Dia arwah Yang gentayangan ya Astagfirullahaladzim Mengerikan sekali Oke lah Biarin saja Kita tunggu Mobil pemadam Kebakaran Kok belum datang sih Lama amat Woy Wah Ini mobil pemadam Akhirnya datang Assalamualaikum Mana superhero yang kebakaran Akanku pademin sekarang Ada di belakang tuh pak Cepat Kasian sekali dia Oke siap Aku akan memadamkan dia Semoga aku berhasil Wih Keren sekali nih pemirsa Akhirnya mobil pemadam Tiba-tiba datang ya Mantap Hei 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 Mobil pemadam Ngapain woy Ambulannya Disemprot bocak Awas hati-hati Nanti arwahnya bisa ngamuk Udahlah gak apa Biar ambulan itu agak bersih Pemirsa Masa kotor sekali sih Ayo waktunya beraksi Satu Dua Tiga Mantap jiwa Lihat tuh Langsung saja disemprot Pemirsa Ayo Semprot terus Sampai Apinya padam Kasian sekali nih Saudaraku udah Meninggoy Oke Wah Ini sih Titan Yang menyelamatkan kota Aku akan Menyemprotkan air Terus nih Sampai padam Apinya Terima kasih Bapak pemadam Terima kasih Proton Loh loh Kok malah muncul Ledakan sih Ya ampun Besar sekali lagi Ledakannya Bapak Ironman Apa nih yang terjadi Maaf Kocil Aku gak bisa memperbaikinya lagi Tiba-tiba Mestinya hancur Ya ampun Bapak Ironman Mengerikan nih Sampai bumi ini gempa Udahlah Ayo cepat Kita harus pergi dari sini Sebelum terkena ledakannya Iya Kak Mail Ada ambulan tuh Ayo naik Hah Yang Yang